Ya, Ubirsa, pembangunan sekolah dasar negeri 07 dan 08 Laguakoja, Jakarta Utara terbengkalai sejak 4 tahun yang lalu. Para wali murid berharap pembangunan dapat segera terselesaikan atau digantikan dengan ruang publik terbuka ramah anak. Dan berikut liputan Sadrina Evanalia, Jurukamera Yanuar Rahmanza, dan Pilotron Mohasin Calal. Seperti inilah kondisi dari SD 07 dan 08 Laguakoja, Jakarta Utara yang sudah 4 tahun terbengkalai pembangunannya. Bisa dilihat di bahkan saya ini, salah satu bangunan dari SD 07 dan 08 tentunya tidak bisa dipakai dan juga atapnya sudah hancur. Tentunya tempat ini tidak bisa digunakan sebagai tempat belajar-mengajar. Bangunan sekolah dasar 07 dan 08 tidak dapat digunakan karena kondisinya telah hancur. Saat ini bangunan sekolah tengah dibongkar oleh pekerja untuk penghapusan aset. Bangunan sekolah dasar 07 dan 08 sejak tahun 2012 tidak dibangun kembali. Saat itu rencananya sekolah akan ditingkat menjadi tiga lantai. Namun beberapa kontraktor tidak berminat untuk membangun sekolah karena hambatan akses jalan. Jalan yang sempit dan sekolah yang berada di permukiman padat penduduk menyulitkan alat-alat berat kontraktor untuk masuk. Karena sekolah tidak bisa dipakai, 583 siswa SD 07 dan 08 dipindahkan ke sekolah lain yaitu ke SD 11 dan SD 12 Koja Jakarta Utara. Wali murid sekaligus RW Lagua Koja Jakarta Utara berharap agar pembangunan sekolah cepat terselesaikan. Sementara itu warga daerah Lagua menginginkan agar lahan ini diganti dengan pembangunan ruang publik terbuka ramah anak. Untuk penampung siswa-siswi 07 dan 08, warga mengusulkan dapat dipindahkan ke SD 01 sampai 06 menteng terusan dengan menambah ruang kelas sekolah tersebut. Cuma dari masyarakat sekitar sini berharap ada dua opsi, itu kalau atau tidak dijadikan SDN Lagua 07 dan 08 ya tempat bermain warga gitu. Itu yang diminta oleh sebagian warga RW 04 di Keluran Lagua Jakarta Utara. Sebetulnya ada juga sekolahan yang layak segera dibangun yaitu SD Lagua 01, 02, 03, 04 sampai 06 atau SDN Menteng itu. Itu jaraknya lebih dekat daripada SDN 11-12 yaitu di seberang jalan gitu. Bukan hanya sekolah SD 07 dan 08 yang mangkrak pembangunannya karena sepi peminat kontraktor. Namun ada 137 sekolah lainnya di Jakarta yang juga terbengkalai. Sementara itu ada 12 sekolah di antaranya yang belum selesai dibongkar termasuk SD 07 dan 08 Lagua Koja Jakarta Utara. Pembongkaran dari lahan SD 07 dan 08 ini terus dilanjutkan. Namun diharapkan adanya solusi dari Pemprov DKI Jakarta instansi terkait dan juga masyarakat terkait dengan pembangunan sekolah ini. Apakah memang akan dibangun sekolah atau akan dibangun RPTRA sesuai dengan kemauan atau keinginan dari masyarakat atau warga setempat. Namun yang paling penting adalah menyediakan tempat belajar mengajar ataupun sekolah bagi anak-anak di daerah ini. Dan untuk menyediakan tempat belajar dan juga pendidikan yang aman, nyaman dan juga layak untuk anak-anak. Sadrina Evan Alia, Iyanua Rahmat Syah dan pilot drone Mohasin Calau di TAS 1 Jakarta.